Terima kasih Ada yang kenal, ada yang gak kenal, misalnya gitu Ada yang kenal nih, contoh ya Kalau yang kenal, berarti kamu tahu dia udah punya istri? Iya, ha-ha Idih Eh, idih Kok idih? Gak maksudnya kan? Kamu kenal istrinya, tahu gitu kan? Aneh, aneh gitu ya Ya, itulah realita ya yang terjadi Kamu jawabnya gimana? Ya, gak mau Mau jawab apa-apa? Bilang aja apa adanya Jadi, perjanjikan apa? Dijanjin apa? Ya, kalau udah dijadiin Begitu sih, dijanjin adil Oh, cuman adil doang? Iya, adil dalam segi materi Materi ke istri Yang pertama saya, pasti kamu gak akan beda dengan istri pertama Gitu Pasti kamu sejahtera Itu kan yang udah Ya, biasa lah Tawaran menggiurkan seperti itu Kalau kamu dia janjinya apa? Oh iya, udah pasti harta Harta Terus, kalau aku sih cuman bilang Emang berani kasih apa sih yang Ya kan gitu Terus Ya, siap seberapa Seberapa banyak sih? Mampunya seberapa sih gitu loh Udah udah kayak eong ya Coba dibuka, digelar gitu kan Maksudnya, kita kan juga perempuan bukannya yang gimana-gimana Karena juga kita juga pekerja Betul, betul, betul Oh iya, marah dia ini Dia janjin Pahala kamu akan hidup Tapi kamu surga Aduh, itu dia tuh Itu lebih gede pahala istri pertama bukan sih Pada istri yang keempat ya Yang berikut ya Pernah gak pernah dimanfaatin sama cowok Kan kalian yang baru-baru puan mandiri Aduh, pertanyaannya ya Pernah gak? Ya, sering lah Kamu sering juga sama nih kayak Irma ya Tapi kamu sadar kalau dimanfaatin Ya, sadar Terus suka-suka deh perutannya Sadar Ya, sadar ya tinggalin lah Oh, tinggalin Kalau dia emang gak sadar Tapi kan kadang sadar juga Oh, ini masa-masa oonnya saya Nikmatin aja ya Kita melihat apa ya Keuntungan dan kerugian Pernah gak pernah mendapatkan kekerasan secara verbal Oh iya, pernah Pernah? Oh, pernah Kamu? Enggak Enggak ya Kamu lebih Enggak sadar kali Kamu yang melakukan ya Kadang-kadangnya gak sadar Oh iya, benar juga ya Verbal pernah Dibikin apa biasanya tuh? Dibikin Ya kan kalau kekerasan verbal itu kan banyak macem Misalnya itu kan permainan mindset juga Banyak Bikin kamu gak akan apalah Kamu gak bisa lah apa gitu Kalau kata-kata kasar apa gitu kan Itu verbal Terusnya aku gak sih Aku gitu sih Ya maksudnya belum pernah Jangan sampe Jangan sampe Jangan sampe Benar gak pernah nolak pekerjaan Karena ada orang yang kamu gak suka Kerja bareng disitu Pernah? Pernah Jujur aku seneng loh Jujur ya Siapa? Ya gak usah diopin Kan kita gak mau menyakiti Oh iya, gak apa-apa ya Nanti aja ya di offer Nanti kan jujur Nanti kita ngobrol lagi sama mereka Ini ada berikutnya Ini ada sosok Eh belum habis Belok-belok Kita abang bisa tamu satu lagi Ini Umi Layla Ini Umi Layla Ini adalah seorang pendakwah Yang dia juga banyak Di undang kemana-mana Dan juga viral Karena cara Berdakwahnya yang unik sekali Gitu ya Kita lihat dulu profilnya berikut ini Ning Umi Layla Seorang pendakwah dan munyidah Atau pembaca dan pelantun Solawat muda Kelahiran tahun 2000 Yang viral Karena suaranya bagus Cantik dan kerap ceramah Sambil bercanda ini Video solawatannya ditonton Hingga 33 juta kali Perempuan yang berasal dari Surabaya ini Mengenyam pendidikan di pondok pesantren Dari Tekas sampai SMA Orang tuanya dulu merupakan pendakwah Namun sejak mamanya sakit struk Ia menemani ayahnya berdakwah saat SMP Ayahnya yang meninggal 2020 lalu Membuat Umi mulai ceramah sendirian Sejak kelas 2 SMA Dan sempat tertekan Karena harus menyiapkan materi sendirian Hingga ke psikolog dua kali Ning Umi yang memiliki dua adik ini Satui sudah di Universitas Israel Dalam negeri Sunan Ampel, Surabaya Pada Agustus kemarin Videonya viral ketika memberi ucapan Untuk orang tuanya sambil menangis Bagaimana perjalanan Ning Umi Laila menjadi pendakwah? Dan benarkah Ning Umi Laila Sebenarnya memiliki cita-cita Sebagai guru bahasa Inggris? Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Room T No Secret Kita sudah bersama dengan Ning Umi Laila Terima kasih sudah hadir ya Kita lihat dulu ada artikelnya ya Bunyinya adalah ini Profil dan Nih Biodata Ning Umi Laila Sosok pendakwah muda Cantik yang viral di sosial media Kamu usianya baru 23 23 ya Baru lulus juga ya Di jurusan komunikasi Penyiaran Islam Penyiaran Islam Nah seperti apa sih Kompilasi Ning Umi Laila Ini pada saat sholawat Kita lihat yang baik Kompilasi 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 Oke sekarang kita mau dengarkan secara langsung nih Umi untuk salawat Ya Rasulullah Salamun adik Ya Rafi'ah Shari wal daraji Adfata yajirat al-anami Ya Uwai'ah Juru Zilatara Kapeng teru'ase Eng pocah cili-cili Ukau marang setulor Ukau kawai pecik Kapeng teru'ase Eng pocah cili-cili Ukau marang setulor Ukau kawai pecik Kapeng papat ngamal Anut Eng ilmune Tak ditanggung jawab Orang aurane Kapeng papat ngamal Anut eng ilmune Tak ditanggung jawab Orang aurane Selamat tinggi Hahahaha Selamat tinggi Umi Ya jadi itu salawat ada dakwah juga dalam bahasa Jawa itu ya? Iya Kamu ini sendiri nulis sendiri bikin sendiri itu? Enggak itu ada yang ngarang lagu ada kitabnya Jadi saya cuman membawakan Kamu membawakan Nah, ini kan kamu mulai diarahkan untuk berdakwah, itu dari sejak SMP. Sebenarnya kalau diarahkan itu dari kecil. Dari kecil? Cuman dari diri sendiri nggak mau. Nggak mau sebetulnya. Jadi kayak nggak pede ya. Kayak kalau bahasa Jawanya itu yuk-yuk-oh gitu loh. Kayak gitu, dakwah. Sebenarnya dari kecil cuman nggak mau. Yang pada akhirnya ibu sakit di kelas 2 SMP, orang-orang pada tanya, siapa ini penggantinya siapa? Penggantinya siapa? Akhirnya ayah, ayolah mbak, ikut. Oh, akhirnya ikut. Terus gimana pengalamannya? Kalau dulu awal dakwahnya, itu justru ayah itu nggak ngasih apa-apa-apa. Udah tiba-tiba, udah kamu tampil kayak gitu. Saya takut salah, nggak apa-apa buat belajar. Nanti kalau ada salah biar di benerin. Apa kamu katanya sempat kebebanan sampai harus ke psikolog juga? Itu setelah ayah meninggal. Setelah ayah meninggal? Karena kalau dulu ketika kita berdakwah kan harus ada sumber yang valid. Ya. Jadi biasanya sama ayah, konsultasinya sama ayah, terus tiba-tiba ayah nggak ada. Otomatis kan memikir sendiri. Jadi saya berusaha cari guru yang dimana nanti keilmuannya nanti bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu di usia SMA waktu itu ayah nggak ada ya? Ayah nggak ada waktu kuliah semester 2. Semua. Coba kita lihat ya. Ini ada cuplikannya ketika Bumi Layla berdakwah. Nanti kita bacakan juga komentar netizennya. Dan ada kisah apa dibalik itu yang berikutnya. Bumi Layla berdakwah. Bumi Layla berdakwah. Terima kasih telah menonton!